Prabowo datang bersama Jokowi dan berada dalam satu mobil kepresidenan berpelat nomor RA1. Keduanya berangkat bersama-sama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober tahun 2024 di Monumen Kesaktian Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Rombongan Jokowi dan Prabowo tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada pukul 9.34 menit WIB. Kapolri Jenderal Polis Yosigi Prabowo juga mendampingi mereka berdua dari belakang. Kehadirannya disambut langsung sejak DPR Indra Iskandar. Keduanya saling bersalamat dan melemparkan senyum dan salam. Selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berjalan bersama menuju Selasar dan Lusantara untuk berfoto bersama-sama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU APFUNIE. Setelah itu, presiden berfoto bersama sejumlah pejabat lainnya sebelum memasuki ruang PPF.